Tahun 2014 Jadi saudara kita akan memasuki tahun 2022 Dari saya menyampaikan pesan Tuhan untuk saudara untuk menghadapi tahun 2022 Apa saudara? Menghadapi apa saudara? Menghadapi apa saudara? Tahun berapa saudara? Tahun 2022 2014 Waktu itu saya ketemu seorang ahli ekonomi, makro dan mikro ekonomi Dan dia adalah pendiri Bursa Efek Indonesia Dan dia teman baik saya enggak lama, 15 tahun Teman ngobrol, teman bicara Dia tanya sama saya Padahal waktu bapak ke surga Ada enggak pesan Tuhan memberitahu yang sangat penting untuk Indonesia? Saya memberitahu sama dia bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi Kira-kira kapan krisisnya itu? Anginnya akan datang 2018, 2019 Badainya akan datang 2020 Dan tepat kira-kira bulan 6, bulan 7 Indonesia mengalami stagnat ekonomi Ekonomi berhenti Untuk menuju tahun 2023 Oke Dan krisisnya itu gimana? Dikatakan di petunjuknya stagnat ekonomi Ekonomi berhenti Menuju tahun 2023 Dan akan terjadi inflasi Dan deflasi bertemu Langsung dia gini Pak Daud Coba akan saya lihat obligasi soon semuanya Langsung dia ngomong-ngomong saya Dia cek semuanya Pak Daud ini kalau keadaan seperti ini Ini 2014 kita tarik mundur dan maju ke depan Ini nanti tahun 2020 Utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun Tapi analisa saya 5.000 triliun Tetapi yang membuat saya agak ini Pak Daud Yaitu ekonomi berhenti Yang bikin ekonomi berhenti itu apa? Itu enggak jelas saya Kan dikatakan Ekonomi akan stagnat Menuju 2023 Dan 2023 Setitik terang datang Apa saudara? Apa saudara? Setitik apa saudara? Setitik terang datang Waktu itu saya ngomong sama dia Dia memberitahu saya Gini Pak Daud Pak Daud Berani Berani Nyampaikan ini Saya akan Sampaikan Tahu enggak Pak Daud Nanti Pak Daud Dianggap gila Kenapa? Dalam teori Yang membuat Stagnat ekonomi Itu pertama adalah Perang Betul? Apa saudara? Apa saudara? Perang Tapi ini berhenti Sampai 2023 Menuju 2023 Pagi itu dia ngomong gini Kalau Pak Daud Sampaikan Sampaikan aja Apa yang terjadi Saudara? Teruskan pesannya itu apa? Pesannya itu Bahwa saya disuruh Untuk beli tanah Tanahnya modelnya Gimana? Untuk berkebun Kenapa? Nanti 2020 Baru saya akan Mengerti Nah Kadang itu Tuhan Ngasih sesuatu Itu dikasih Tengahnya Tidak diberitahu Akhirnya Betul? Betul? Diberitahu Apa saudara? Tengahnya Tapi yang jelas Akhirnya adalah Indah pada Waktunya Waktu itu saya ngomong-ngomong Madya Berarti akan terjadi Seperti ini Pak? Iya Ini nanti akan terjadi Seperti ini Ya udah Saya 2014 Sekot bahkan Ini terus Bahwa akan terjadi Krisis ekonomi Menuju 2023 Badai ekonominya Datang 2020 Wah saya diserang Habis-habisan Dikatakan Gila Dikatakan Edan Lu tidak tahu Ada satu Pesan Pak Edi Wibowo Sebelum beliau Meninggal Dia pernah ngomong Sama saya Pak Daud Siap Jenderal Saya beritahu Sama Anda Pak Daud Karena Pak Daud kan Tim saya Siap Jenderal Ada Pak Jenderal Ingat Seumur hidup Kamu Kamu Jangan punya Akun Jangan Jangan punya Instagram Jangan punya Facebook Dan Jangan punya Channel Kenapa Jenderal Lakukan Ini perintah Siap Kenapa Jenderal Karena Saya ingin Kamu tetap Jadi Hantu Maksud Jenderal bagaimana Nanti Engkau akan Tahu Yaudah Sampai Sekarang Baru Saya ngerti Saya itu Tidak punya Channel Saya itu Selalu Pakai Channelnya Orang Lain Thomas Michael Gunawan Dan yang upload Banyak Channel Kan gitu Orang Nyerang Saya Tidak Bisa Karena Saya Tidak Punya Channel Dan Tidak Punya Masuk Ke Youtube Tidak Ada Akun Tidak Ada Akun Untuk Masuk Channel Tidak Ada Dan Hidup Saya Happy Saya Dikasih Tahu Ibaratnya Pak Daud Ingat Itu Kalau Kamu Menabok Orang Tidak Pakai Tangan Kamu Nah Itulah Hantu Oh gitu Jendral Iya Udah Lakukan Bener Setelah Saya Jalanin Ada Nyerang Saya Ngatain Gila Ngatain Macem-macem Tidak Ke Channel Saya Kenapa Saya Tidak Punya Channel Dan Puji Tuhannya Satu Saya Tidak Bisa Dipecat Karena Saya Tidak Pernah Ditasbiskan Bisahkan Jadi Pendeta Jadi Saya Ini Bukan Pendeta Tapi Orang Manggil Saya Pendeta Jadi Saya Ini Tidak Bisa Dipecat Dan Tidak Bisa Memecat Karena Bukan Pendeta Disitu Saya Mengerti Oh Makanya Pada Waktu Jendral Edwibo Beritahu Saya Itu Tengahnya Tidak Beritahu Akhirnya Tapi Setelah Ini Saya Ngerti Kalau Saya Punya Channel Saya Punya Akun Hidup Saya Tidak Happy Diserang Kanan Kiri Ke Channel Saya Semua Betul Betul Tuhan Juga Demikian Tuhan Kadang Tuhan Yang Memberitahu Tengahnya Betul Tetapi Kita Mempercayakan Hidup Kita Bahwa Rencana Tuhan Indah Pada Waktunya Jadi Iman Kita Bahwa Apa Yang Kita Percayai Tidak Akan Dipermalukan Tuhan Amin Amin Waktu Itu Tuhan Beri Saya Pesan Apa Saudara Ini Lakukan Ini 2017 Karena Itu Pesan Tuhan Yaudah Saya Jalanin Saya Beli Tanah Setiap Pali Saya Dapat Uang Saya Beli Tanah Aja Beli Kebun Untuk Kebun Kebun Aja Saya Tanam Duren Apukat Macem-macem Saya Tidak Ngerti Saudara Maksudnya Tuhan Itu Apa Saya Tidak Ngerti Waktu Itu Kok Disuruh Bikin Kebun Suruh Bercocok Tanam Suruh Ini Suruh Itu Saya Jalanin Aja Waktu itu Saya Beritahu Tanah Dan Emas Tuhan Beritahu Tanah Dan Emas Tanah Dan Emas 2014 2017 Saya Lakukan Udah Orang Anggep Gila Orang Ngepedan Ya Sudahlah 2019 2020 Bulan Januari Pendeta Pendeta Datangi Pak Gilbert Eh Pak Gilbert Karena Dia tahu Pak Gilbert Itu kan Mentor Saya Nah Dan Yang kedua Mereka Tidak Bisa Negur Saya Atau Memecat Saya Karena Saya Tidak Punya Organisasi Gereja Dan Saya Tidak Pernah Masuk Organisasi Sama Sekali Jadi Clear Tidak Bisa Dipecat Dan Tidak Bisa Memecat Sehingga Pendeta Pendeta Datang Pak Gilbert Ini Daud Kok Kok Bahkan Ini Sampai Bertahun Pak Gilbert Pak Gilbert Tegur Dia Pak Gilbert Ngomong Gini Ini kan Tahun 2020 Januari Kita Nunggu Bulan Desem Desember Apa Yang Akan Terjadi Kita Akan Lihat Apa Yang Terjadi Saudara Bulan Maret Bulan April Corona Betul PSBB Betul PPKM Sampai Sekarang Ekonomi Berhenti Betul Ekonomi Saudara Semua Banyak Di rumah Saja Sekolah Sekolah Sepi Semua Online Betul Hotel Hotel Banyak Yang Sepi Betul Setelah Itu 2020 2021 Baru Saya Ngerti Saya Ngurusi Kebon Di Kebon Makan Pisang Makan Macem-macem Perasa Tuku Ada Kegiatan Tuhan Beritahu Kenapa Engkau Kusuruh Berkebun Supaya Engkau Tidak Stres Di rumah Terus Jadi Saudara Kadang Tuhan Memberitahu Apa Pertengahan Bukan Apa Akhir Tapi Ingat Saudara Rencana Tuhan Itu Indah Pada Waktunya Dan Tahun 2022 Ikuti Saya Semua Tahun 2022 Apa Saudara Tahun Berapa Saudara 2022 Indonesia Akan Mengalami Inflasi Inflasi Terus Selama Lima Tahun Dari Saudara Semua Harus Siap Siap Untuk Menghadapi Inflasi Tahun Depan Ingat Sekarang Pajak Naik Betul Secara Hukum Ekonomi Kalau Pajak Naik Barang-barang Gimana Ikut Yang tidak Naik Hanya Harga Diri Jadi Ingat Saudara Ini Nanti Akan Naik Inflasi Apa Saudara Nilai Mata Uang Meroh Merosot Amerika Sudah Mulai Inflasi Indonesia Menyusul Jadi Tahun Depan Akan Terjadi Apa Saudara Inflasi Dan Ingat Untuk Masa Saat Ini Sampai Tahun 2023 Saudara Masih Ada Kesempatan Untuk Beli Tanah Saya beritahu Ingat Sampai 2023 Januari Saudara Masih Kesempatan Untuk Tahun Ini Dan Tahun Depan Untuk Beli Tanah Untuk Menghadapi Inflasi Tahun Depan Karena Orang Semua Perlu Uang Cash Betul Betul Dan Usahakan Saudara Tahun Ini Dan Tahun Depan Jangan Utang Bang Ingat Tahun Ini Dan Tahun Depan Usahakan Jangan Apa Dara Jangan Utang Pak Kalau Terlanjur Utang Gimana Jangan Nambah Utang Dan Yang Kedua Ibu Ibu Yang Tidak Bisa Ngerim Lebih Baik Jangan Pegang Kartu Kredit Nanti Gesek Terus Bulan Depan Mumet Kepala Betul 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 Karena Ingat Tahun Depan Mulai Inflasi Tahun Ini Saya Di Jum Saya Sudah Kotbah Akan Terjadi Deflasi Inflasi Artinya Barang-barang Naik Tapi Daya Beli Masyarakat Turun Dan Sekarang Sudah Terjadi Betul Besi Naik Berapa Aluminium Naik Berapa Semua Pada Naik Betul Betul Tapi Daya Beli Masyarakat Turun Dan Sudara Masih Ada Kesempatan Kapan Kesempatannya Itu Kesempatan Ini Tahun Ini Dan Tahun Depan 2023 Karena Di Masa Depan Tuhan Memberitahu Saya Akan Dibatasi Kepemilikan Tanah Apa Sudara Apa Sudara Akan Dibatasi Apa Sudara Kepemilikan Apa Tanah Jadi Sebelum Peraturan Itu Terjadi Lakukan Sekarang Karena Saya ingin Jemaat Di tempat Pak Petrus Jadi Semua Diberkati Karena Nanti Akan Dibatasi Kepemilikan Apa Tanah Jadi Sudara Masih Punya Kesempatan Tahun Ini Dan Tahun Depan Dan Indonesia Akan Dipulihkan Tuhan Total Ekonominya Itu 2035 Berapa Sudara Berapa Tahun Lagi Sudara Hitungan Dewi Berapa Sudara Berapa 2035 Baru Indonesia Dipulihkan Ekonominya Dari Sudara Tahun Depan Kita Semua Ini Ingat Tahun Depan Kita Semua Belajar Normal Artinya Menyesuaikan Semua Dan Ingat Lima Tahun Lagi Dari Tahun Ini Ingat Corona Ini Bermutasi Terus Waktu Saya Koba 2020 Di Jum Corona Masih Satu Virus Namanya Virus Wuhan Betul Waktu Saya Koba Lima Tahun Kedepan Virus Bermutasi Terus Sekarang Sudah Ada Delta Sudah Ada MU Ada R1 Bermutasi Terus Dan Dikatakan Virus MU Vaksin Apapun Kebal Betul Yang Tidak Hanya Nusantara Menurut saya Karena saya Kemana-mana Tidak Kena Dari Satu Hal Ingat Lima Tahun Ini Akan Bermutasi Terus Artinya Hidup Kita Akan Seperti Ini Dan Kita Semua Harus Menyesuaikan Apa Sedara Apa Sedara Adaptasi Ada Satu Kata-kata Orang Hebat Itu Bukan Karena Pintar Tetapi Dia Bisa Adaptasi Dimanapun Tempat Siapa Yang Tuju Angkat Tangan Dara Arti Bisa Adaptasi Menyesuaikan Dimanapun Tempat Jadi Ingat Lima Tahun Ini Terus Permutasi Terus Sampai Udah Tau Virus Ini Pun Ingin Hidup Kalau Yang Kena Infeksinya Mati Dikubur Juga Virus Itu Juga Mati Betul Virus Itu Juga Mau Hidup Makanya Virus Menyesuaikan Terus Sampai Lima Tahun Sampai Adaptasi Lima Tahun Kedepan Di Bawah Sepuluh Tahun Corona Ini Nanti Kasusnya Sama Dengan Virus Influenza Flu Biasa Kenapa Karena Virus itu Nanti Semua Akan Menyesuaikan Tapi Sebelum Menyesuaikan Ini Akan Bermutasi Terus Jadi Saudara Tahun 2022 Inflasi Akan Terjadi Nilai Mata Uang Akan Apa Saudara Nilai Mata Uang Apa Itu Turun Dan Selama Nilai Mata Uang Turun Saudara Harus Siap Siap Dan Usahakan Jangan Utang Apa Dara Jangan Apa Jangan Apa Dara Jangan Utang Utang Bank Dan Kalau Utang Jangan Nambah Lagi Ini Pendapat Saya Dalam Bisnis Boleh Pak Satu Hal Saudara Dalam Bisnis Jangan Sekali Sekali Menggadekan Rumah Tinggal Seperlu Uang Saudara Ingat Ini Karena Saya Sudah Ngalami Seperlu Uang Saudara Sebutuh Apapun Usaha Saudara Yang Tidak Boleh Saudara Lakukan Adalah Satu Jangan Menggadekan Rumah Tinggal Karena Rumah Tinggal Itu Banyak Sekali Kenangan Dan Banyak Sekali Hal Yang Ada Di Rumah Itu Pengalaman Saya Kalau Orang Itu Sudah Menggadekan Rumah Tinggal Itu Tidak Baik Dan Itu Banyak Hal Akan Terjadi Di Luar Dugaan Makanya Saya Beritakan Saudara Apapun Usahamu Engkau Perlu Apapun Jangan Sekali Sekali Menggadekan Rumah Tempat Tinggal Yang Setuju Angkat Tangan Karena Kalau Sudah Sampai Kesitu Kebanyakan Menuju Kebangkrutan Karena Rumah Tempat Tinggal Itu Sangat Penting Untuk Saudara Makanya Saya Selalu Pesan Sama Istri Saya Satu Hal Pantangan Yang Tidak Boleh Dilakukan Dalam Usaha Atau Bisnis Apapun Jangan Menggadekan Rumah Tinggal Kalau Nabung Karena Nanti Di Masa Depan Waktu Engkau Sudah Usia 40 50 Ingat Saudara Dibatasi Kepemilikan Tanah Apa Saudara Dibatasi Kepemilikan Apa Tanah Dan Ingat Pajak Pajak Sudah Pada Naik Jadi Saudara Tahun Depan Kita Akan Menyongsong Siap Siap Menghadapi Saudara Dan Tuhan Bicara Pada Saya Untuk Saudara Hari Ini Bahwa Tuhan Memelihara Kita Di Tengah Tengah Kesusahan Dan Ingat Saudara Saudara Masih Punya Kesempatan Untuk Beli Tanah Sampai Tahun Berapa Dada 2023 Januari Setitik Terang Datang